Intro Siapa yang tidak mengenal sosok Reza Rahardian? Ya, pemeran Habibi dalam film Habibi Ainun ini memang paling piawai dalam berakting. Setelah sukses pemerankan tokoh besar tersebut, Reza kini kembali dipercaya lho untuk pemerankan tokoh besar di tanah air. Ia diminta untuk berperan sebagai Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam film terbaru, Gari Nugroho bertajuk Guru Bangsa Cokro Aminoto. Lantas, adakah kesulitan yang dialami oleh Reza ketika memerankan karakternya itu? Kesulitannya adalah bagaimana menimbulkan efek kepada penontonan. Ketika mereka menonton dan melihat tokoh itu hidup. Apalagi Cokro adalah tokoh yang tidak pada generasi saat ini mungkin tidak ada footage, tidak ada rekam jejak, rekaman-rekaman secara visual gitu kan. Kita tidak bisa lihat itu. Baik audio pun demikian. Jadi memang agak sulit. Hanya, itu yang membuat saya kemudian berpikir bahwa ada kebebasan bereksplorasi di sini. Sesuai dengan jalur yang sudah diberikan oleh Mas Garin, Reza saya punya jalurnya ini, benang merahnya begini, cokro ini adalah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah tinggal saya merekonstruksi ulang. Jadi kayak Lego, kayak puzzle gitu. Sekarang saya rangkai semua puzzle-nya satu persatu. Sebagai aktor berbakat, Reza Rahardian tentu punya cara tersendiri untuk menaklukkan kesulitannya itu. Tapi, bagaimana dengan beban yang dipikul oleh Reza ketika ia harus memerankan tokoh guru bangsa? Beban tidak ada. Alhamdulillah saya tidak punya beban. Karena Mas Garin memberikan kepercayaan yang menurut saya sangat saya hargai. Saya dipilih juga melalui sebuah proses audisi, proses casting. Ada beberapa kandidat lain yang saya juga tidak tahu siapa-siapa saja. Jelas ada. Jadi saya rasa proses yang menyenangkan dan saya lahir kembali sebagai yaudah seorang aktor yang... Pekerjaannya memang sebagai seorang aktor, datang ke sebuah audisi, berharap mendapatkan perannya. Ya, ikuti.